Minggu pagi 5 Juli 2020 Saya dan teman-teman akan menuju ke ujung Tanjung Sianto, yaitu Pelintun Ditemani Ardianto, Adit, Agus, Walada, dan Irwan Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia bagian barat Saya dan teman-teman berhenti untuk membeli amunisi Ya, amunisi sama dengan konsultasi Di tempat ini, dulunya saya dan teman-teman sering singgah Untuk sekedar makan Mungkin ini untuk keempat kalinya Bersediaan pembayaran, saya lupa melanjutkan perjalanan Aksesnya belum memadai Tapi lumayan seru untuk menikmati perjalanan Sembari dihiasi dengan rurung putan di sekitar Dan pohon kelapa yang menjulang ke atas Ah, ini sungguh indah Dengan jalan yang kecil dan hanya bisa dileluhi satu motor Itu membuat perjalanan menjadi seru dan asik Ditambah si Ardianto dan Adit meleset seperti di arena balap Kami mampir sebentar di Pantai Batu Besi Karena sebagian dari teman-teman saya belum pernah ke tempat ini Batu-batu di sini sangatlah menarik Bukan seperti batu-batu yang ada di Pantai Balitung lainnya Konon katanya, batu-batu yang ada di sini Merupakan lapa bantal dari erupsi gunung api purba bawah laut Ya, bagaimana caranya hari ini Pak? Hari ini sangat baik sekali Karena saya menemukan batu yang telah lama hilang Terima kasih telah menonton! Selamat siang guys Kami dari arkeolog setempat Yang sudah meneliti batu-batu perubayanya di sini Konon katanya batu-batu ini bisa dimakan Mari kita coba Jangan bego Berapa hari tidak makan? Tidak hari Gimana rasanya? Mantap! Endot! Perasaan lele ini dimakan go? Seperti istri ketiga Nah ini apa contoh ini? Kayak semalam kan ayam netizen Ini lele di dalam karung Setelah menikmati Pantai Batu Besi Kami melanjutkan kembali perjalanan ke ujung Tanjung Siantu Wujudan utama kami dari awal Jalannya kembali seperti semula Dihasi lalang di sekitar Dan tuan kelapa yang menetap langit dengan gagal Dihasi lalang di sekitar 5 menit Terima dari pantai Batu Besi Kami sampai di pelintun Tempat ini sungguh unik Dengan bebatuan yang berbeda dari pantai yang ada di pelintun lainnya Dan juga pasir yang ada di pantai ini berwarna merah mudal Saat keadaan tertentu Kemudian ada juga sejen-sejen sepohon katapang Dan pola Osiantu Oke halo semuanya kita berada di Tanyol Osiantu Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kita Terhampar begitu banyak bebatuan Begitu banyak, ini namanya butolalang Dan begitu banyak antus Oke tetap lanjutkan Bersama saya Oke semuanya masih berlanjut dengan saya Di pantai Siento seperti yang anda lihat Di bawah ini Ini kayu yang memang sengaja dibuat Apabila tertiup angin akan berbunyi Tapi bohong Oke sahabat semuanya Seperti yang anda saksikan di sebelah kiri saya Ada Satu bongkah Batang besar Bisa anda lihat Golongannya Golongan katanya disini tempat tidur Para kurcaci Tapi bohong Oke sahabat antus sekalian Bisa Kalian saksikan Pasir di pantai ini Tidak seperti pasir pada Batu tayunya Warnanya agak sedikit merah Bonan katanya Pasir ini bisa dimakan Silahkan anda coba sendiri Oke sahabat antus sekalian Mari kita review Sampah-sampah yang ada di pantai ini Seperti yang anda lihat Tanpa anda sendari Di dalam ini ada sesosok makhluk Tapi anda tidak bisa melihatnya Dan saya pun juga tidak bisa Begitulah kita berdua Oke sahabat antus sekalian Setelah menikmati Keindahan pelitun yang masih asri Dan hanya dikunjungi Penduduk setempat Untuk mencari ikan dan memancing Saya dan teman-teman Menyantap amunisi Yang sempat kami beli Selesai menyantap Kami pun bercerita Perihal anfaedah Dan bercanda sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Waktu berlalu begitu cepat Dan menunjukkan Ketika kami kembali Dimana barang-barang yang kami taruh Kerupuk kami dibawa lari Mungkin oleh anjing Di sekitaran tempat ini Jadi perasaan saya setelah Kerupuk kami dicuri oleh anjing Selesai beres-beres Dan membawa sampah kami Lalu saya dan teman-teman Memutuskan untuk kembali pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!